Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video yang terakhir bagian empat yaitu pemilihan sekolah dan peminatan nah untuk masuk ke sana silakan masuk ke situs yang biasanya di siap cateng siap bpdp.com nah disini Anda sudah punya password karena sudah aktifasi untuk yang belum aktifasi silakan aktifasi Nah untuk kesana silakan nanti untuk yang SMA sebelah kiri untuk yang SMK sebelah kanan saya akan beri contoh yang SMA dan sudah ada empat jalur disini silakan masuk saja sesuai dengan jalur anda kalau anda tadi ketika proses acuan akun mencantumkan misalnya KIP berarti Anda punya akses untuk masuk ke afirmasi ketika Anda punya kejuaraan tambahan misalnya juara satu tingkat nasional atau yang lainnya anda punya keuntungan untuk masuk jalur prestasi nah untuk yang biasa daerah zona silakan masuk ke zonasi walaupun ini silakan nanti pakai strategi ya untuk memilih ini bagaimana supaya anda diterima di sekolah yang anda inginkan Oke saya coba masuk yang zonasi ya di sini untuk masuk ke pemilihan sekolah silakan klik daftar ya bagi yang mau aktifasi silakan masuk ke aktifasi Oke saya masuk ke daftar nah Hai karena saya sudah aktifasi saya langsung login yang belum nanti bisa juga ke sini atau jika anda ragu-ragu saya sudah aktifasi atau belum silakan aktifasi akun jika nanti mengisi nomor pendaftaran mengisi nomor peserta otom dan melanjutkan proses maka nanti akan terteksi bahwa anda itu sudah aktifasi atau belum jika ragu-ragu silakan sembarang aja dipilih nah saya sudah aktifasi maka saya masuk login jika saya dianggap belum aktifasi nanti login pun tidak bisa katakanlah nanti ada opsi untuk aktifasi ya jadi enggak masalah jadi enggak usah takut mau yang mana dulu nanti otomatis akan diarahkan yang benar oleh sistem Oke saya login login dengan menggunakan nomor peserta nomor peserta sama dengan nisn biasanya kemudian password yang sudah anda buat ketika membuat atau melakukan aktifasi ya kalau lupa silakan nanti lupa password lupa password nanti eh akan masuk ke email untuk mereset password jika ketika aktifasi anda memasukkan email jika pada saat aktifasi tidak masukkan email maka untuk riset Anda harus minta bantuan ke operator SMA atau SMK ya oke masukkan password masukkan kode 4 kode 4 nomor untuk kode keamanan kemudian login nah ini datanya ya silahkan di cek-cek ulang barangkali ada kesalahan maka bisa diperbaiki ya melalui posko pendaftaran ya di sekolah atau SMA atau SMK masing-masing nah kita diminta untuk unggah berkas lagi ya silahkan unggah berkas dulu nah saya diminta mengupload tiga berkas wajib disini eh setidaknya dua ya nih ya karena sebagian sudah terupload ketika proses pengajuan akun jadi yang diminta disini cuma ada dua surat pernyataan integritas oke kemudian surat keterangan nilai rapor ini filenya tidak boleh melebihi satu megabyte ya jika foto anda foto anda melebihi satu megabyte maka tidak akan masuk ke sini tidak akan sukses upload untuk foto cepek ya itu gampang ya untuk menurunkan itu silahkan aja di convert melalui WA filmkan gambar anda ke WA orang lain kemudian disuruh kirim balik atau anda downloadnya gambar itu melalui WA itu otomatis akan terkompres atau terkompres ya terkompres menjadi lebih kecil file-nya surat keterangan domisili ini tidak wajib ya karena kakak sudah saya masukkan jadi yang domisili ini dipakai untuk dalam kondisi tertentu misalnya pindah tempat karena sebuah bencana atau yang lainnya nanti ada aturannya untuk yang keterangan domisili saya lanjutkan kembali ke beranda karena dimintanya dua yang wajib yang wajib itu ada bintang ini bintang merah ini ini ya wajib ya ya ini enggak ada bintang merah jadi enggak diisi pun tidak masalah langsung kembali ke beranda berkas sudah saya upload jika anda ragu-ragu dengan yang di upload tadi khawatir keliru silahkan lihat berkas ada disini ya oke dilanjutkan pilih sekolah untuk pilih sekolah ada pertanyaan seperti ini apakah anda bersedia dilimpahkan ke sekolah lain di dalam zona saat sudah tidak diterima nah silahkan isi opsinya ada dua pilihan yaitu ya bersedia dan tidak terima kasih jadi otomatis mesin akan mencarikan anda menempatkan anda di sekolah yang masih ada ruang ya ada ruang siswa kalau sudah penuh daya tampongnya maka tidak akan tersalurkan otomatis ya jadi ini mesin akan mencarikan jika anda memilih ya memilih opsi ya bersedia akan dilimpahkan di dalam zona anda itu ada lima sekolahnya diantara lima sekolah itu nanti oke ini saya coba ya atau kalau anda enggak yakin bisa kok dengan memilih tidak terima kasih jadi nanti ketika anda dalam posisi sudah namanya sudah hilang dalam seleksi otomatis anda mencari sendiri gitu loh semaunya yang penting masih diterima biar tidak mesin yang mencarikan nah bisa jadi termasuk ini peminatannya juga iya ya di sekolah tertentu jadi nanti anda akan tersalur di sekolah tertentu dan di pemilihan atau peminatan tertentu tidak sesuai dengan yang anda pilih itu bisa jadi karena ini mesin yang akan mencarikan oke saya pilih tidak terima kasih sekarang lanjutkan dengan memilih sekolah ya anda dapat memilih maksimal satu pilihan karena saya tadi milih zonasi zonasi itu hanya boleh satu pilihan nah di tempat saya di daerah ini ada empat sekolahan yang masuk zonasi wilayah anda yaitu ini parakan temanggung 1 2 dan 3 silahkan pilih saja yang memungkinkan yang paling memungkinkan anda dirima dan yang paling anda minati ya ini yang menentukan adalah anda ini saya ambil contoh misalnya ini paling terdekat adalah radius 9,9 km atau 9.900 m nah ini paling potensial karena daerah bulu maka adalah SMA 3 namun kalau anda yakin yakin di SMA lain pun kok oh ini ada SMA parakan paling dekat juga silahkan pilih yang paling potensi menurut perhitungan anda ya ini saya coba yang SMA 3 dilanjutkan dengan pemilihan sebelum pemilihan nanti anda masih bisa mengubah lagi ini masih ada tanda silang nantinya untuk diubah lagi pilihannya juga boleh pilihan sekolahnya sekarang pilihan peminatan peminatan di SMA 3 itu ada tiga ada tiga peminatan yaitu IPA, IPS, dan Bahasa MIPA, IPS, atau IPB Ilmu, Bahasa, dan Budaya atau IPA, IPS, dan Bahasa silahkan pilih saja sesuai dengan minat anda misalnya IPA namun yang perlu diingat pilihan anda ini tidak 100% artinya akan dihitung berdasarkan peraturan-peraturannya bobot-bobotnya tergantung nilai anda nilai rapot anda umpamanya anda nilai rapot matematikanya bagus nanti anda itu punya potensi lebih di IPA namun itu nanti akan bersaing dengan sesuai yang lain jadi pemilihan peminatan ini tidak serta-merta nanti anda milih IPA nanti akan masuk ke IPA jangan salah paham kecuali nanti anda ketika kok dalam sistem ini anda tahu pilihannya IPA tapi potensinya nanti masuk bahasa misalnya anda bisa membatalkan lebih awal karena misalnya anda kok kurang minat dengan bahasa misalnya nah itu bisa dilakukan jadi ini memperhitungkan bobot ya bobot nilai matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris dan IPA dan yang tahu adalah anda sendiri nanti untuk menentukan IPA IPS atau bahasa mana yang lebih potensial oke dilanjutkan dengan ini klik lanjutkan nah ini sudah diukur ya jaraknya ini tempat atau sekolahnya sementara anda tinggal di sini nanti anda akan bersaing dengan radius di sini 9,9 km jadi radius di bawahnya itu adalah saingan anda seandainya pendaftarnya melebihi kuota maka otomatis anda itu kemungkinan diterimanya bisa kecil tapi seandainya yang mendaftar di dalam zona ini dalam radius ini kok kurang dari kuota maka kemungkinannya tinggi jadi saingannya karena zonasi maka saingan jarak ya yang diperhitungkan adalah jarak dan itu juga memperhitungkan tanggal kakak anda walaupun jarak dekat umpama kok di radio 1 km tapi kakak anda melebihi atau kurang dari 1 tahun maka itu tidak diperhitungkan maka yang lebih berhak adalah yang kakak lebih dari 1 tahun dan yang secara jarak lebih dekat nah seandainya anda kalah di dalam jalur zonasi maka anda bisa mengganti pilihan ke jalur prestasi jadi manfaatkan saja pilihan-pilihan itu apa yang memungkinkan yang paling menguntungkan anda begitu ya kalau sudah selesai cek ulang kalau mau mengubah pilihan maka bisa kembali atau klik sebelumnya ini dibaca ya pastikan ya ini pernyataan terakhir jika anda setuju maka artinya anda setuju dengan apa yang ada dalam tulisan ini bahwa saya orang tua wali calon peserta didik baru yang tercantum di atas menyatakan bahwa pilihan sekolah adalah benar termasuk pilihan peminatan ya nanti ya dan bersedia mengikuti proses pbdb SMA zonasi di provinsi jawa tengah tahun pelajaran 2021 2022 secara sadar mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai saya bersedia dipatalkan sebagai peserta seleksi pbdb jadi ini tegas banget ya pastikan tidak ada data yang salah apalagi kok berniat curang ya nanti akan ada verifikasi lapangan juga untuk apa ya memastikan bahwa data yang di input sudah sesuai dengan fakta oke saya kira itu langsung kelanjutkan proses pendaftaran sudah selesai jadi kalau anda sudah punya nomor pendaftaran pendaftaran itu artinya anda sudah terdaftar ya kalau hanya punya token itu belum kalau hanya punya nomor pesta itu juga belum jadi akhir dari proses pbdb ini anda harus punya namanya kartu atau cetak bukti pendaftaran yang disana ada nomor pendaftaran nah silahkan buktinya dicetak nanti nanti akan dipakai ketika daftar ulang ketika anda lolos seleksi nah jika anda menggunakan android atau hp maka silahkan pilih yang save as pdf nanti untuk dicetak di alat yang lain ya di komputer atau di pc jika sudah langsung terkoneksi ke printer maka langsung cetak ya supaya nanti tidak lupa ya oke ini karena saya tidak terkoneksi printer maka saya simpan dulu di pdf save nah bukti pendaftaran sudah tersimpan dan tercetak itu jangan sampai hilang nanti akan dibakai ketika daftar ulang ya daftar ulang membawa bukti pendaftaran oke saya kira itu proses pdf dari awal sampai akhir semoga video ini membantu anda jika merasa membantu silahkan bisa share ke teman-teman dan jangan lupa subscribe dan like dan komen jika ada pertanyaan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh